23 Mei 2021 jam 17.15 Jadi sore terus ya ke kebunnya Nah kayaknya sekarang kita udah mau panen ini Walaupun ini belum Merah sempurna Ini cabai ceri ya Coba kita petik Bismillah Nah ini dia Cabai ceri Karena pas udah jadi emang bentuknya kayak ceri Ini mana nih fokusnya hilang Pokoknya dia bentuknya kayak ceri ya Alhamdulillah bagus banget Biasanya saya tuh yang Kalian yang udah sering datang ke Kanal youtube ini pasti kalian tau Biasanya panennya tuh warna kuning Atau warna ungu itu paling Paling ini deh paling sering Panen sekarang udah nyobain yang ini Warna merah ini tuh karena kita Jarang panen jarang urus kebun Udah lama ini juga ada yang bantuin Bersihin papa sih jadi saya masih males aja Buat Ngurusin kebun Jadi saya tuh udah ngerasa gak pantas lah punya kebun Kayak gini kayaknya Mendingan yang dipot-pot gitu ya Kalau langsung di tanah kayak gini Kayaknya ribet terus bersih dan tumput Tapi gak apa-apa itu tantangannya sih Ini oke kita udah punya dua Dan yang ungu itu juga bakal kita ambil aja Biar Warna-warni Soalnya ini mau dimasak Jadi kalau mau dimasak saya harus banget ambilnya Saya juga lihat ada yang sembunyi nih disini Udah bisa dipanen ya Kita panen aja dia udah merah Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita adalah banyaknya lumayan Persediaan cabai 16.51 tanggal 25 Mei 2021 Ini adalah wall plan terbaik Dan ini udah makin subur Karena udah dua hari hujan terus Malem-malem gede gitu Jadi kan kalau hujan malam itu pasti paginya seger ya Tanaman Nah sampai soalnya seger Oh ya tadi juga hujan sih sebenernya Terus ini si Ginseng Jawa juga Si Ginseng Jawa juga dia Jadi bagus lagi bentuknya Karena beberapa yang lain tidak sebagus ini Ini keluar juga nih Daun-daun barunya Wow Selalu kena zoom ya Ini daun-daun barunya Terus Saya suka aja Dia kelihatannya sehat Padahal cuma di Planter Wall plan terbaik Oh ini udah keluar Ini nih Selur Jadi kalau kita mau fokus ke bawah Ini ya dibuang Dan Ini juga daun-daunnya Harus saya pelangkas juga Jadi saya pupukin lagi Oh udah dipupuk deh Pupuk kandang waktu itu Jadi emang rencananya sih Gak tau ya sih Stoberry kan susah banget Jadi emang rencana itu mau dibikin Bayam aja Kalau bayam kan kelihatannya subur ya Jadi seneng ngeliatnya Tapi kalau stoberry Agak susah Cuma ini kayaknya bagus Yang di atas ini Mungkin ini juga akan dipindah ya Stoberry di atas Terus Bayam-bayamnya di bawah Supaya kelihatannya bagus Gitu Ini apa sih Bayam juga Baru ditanem itu mah Ini disebelahnya Karena hujan Terus-terusan Kayaknya Tanemannya pada sineng gitu Pada sekir Jadi dia Ada bunga-bunganya Ini baru layu Terus ini yang belum dipanen Regano Dan Saya akan waktu itu Memindahin ini ya Dia makin segar Udah madep kesini Udah ngikutin matahari nih Si tomatnya Terus ini ada Penyemayan apa Lupa Saya tabur gitu Kalau gak salah Tapi gak ada yang tumbuh Kayaknya ini bukan nih Ini mah yang aja-aja ini Merumput liar kayaknya Ini disini juga Tapi belum tumbuh Ini Ini kalau gak salah Baru dua harian Eh apa Sama ya Baru Pokoknya belum pada tumbuh Gatau deh kenapa Nah ini sebenernya Udah bisa dipanen Mungkin kita panen aja ya Karena dia udah Kayak gini Keberatan Daunnya aja yang diambil Nah Oke Satunya lagi juga bisa Kita panen juga Oh dia sebenernya Tumbuhnya di tengah ya Cuman jadi ke pinggir Karena keberatan Kayaknya Selah ngambil Dia sisa daunnya kecil Maaf Tomatnya tuh Beberapa ya Tapi yang ini belum sih Udah ada Bakal tunas Airnya Jadi harus dipetikin ya Tapi ini gak ada Biasanya ada di ketiak daunnya Disitu biasanya Ini bukan Nah ini selada wangi Juga udah mulai gede-gede Bentuknya udah bagus Bentuknya udah bagus Awalnya keriting-keriting gitu Ini udah bagus Jadi sayangnya buat dipanen Karena saya tuh pengen liat Dia tuh jadi Gede banget Nah ini karena ini udah patah Kita Panen aja tuh Tuh Saya tuh pengen liat Dia tuh gede banget Karena pernah liat di video orang panen Panen tuh gede banget Si Selada wanginya itu Oke Kita tunggu Bismillah Efek hujan dan panas Jadi yang disana juga gede Selada wanginya Pada itu numpang juga Dipot bunga Selada wanginya itu enak ya Dan ada Emang ada Wangi-wanginya gitu Terus disini Kalau saya nanem Kayak selada Kita buat di atas Ini kayaknya kurang bagus Karena Tanaman ini yang waktu itu Saya beli tuh Kalau gak salah bunga pendek Sih udah berbunga Tapi pas saya pindahin Bijinya Eh pas saya tebar bijinya Dia malah jadi tanaman yang besar Dan belum berbunga-bunga Nah tanaman yang ini Dia tuh makan banyak air Airnya Pot yang ini Polybag yang satu ini Dia tuh cepet kering Jadi Kalau kita nanem sayur yang akarnya Kecil-kecil Kayak gini Yang dangkal-dangkal akarnya Dia tuh Gak bagus Karena rebutan air Yang paling atas Pasti kering duluan Tuh Yang disitu juga Selada rumen merah juga Kurang bagus Padahal ditaruhnya di bawah sih Jadi gak kena panas banget Tapi tetap Cepet aja abis Airnya tuh Cepet abis yang bagian atasnya Ada seseorang yang memberitahu saya Kalau ini namanya Finca Sebenernya saya tuh Dalamnya pingin juga punya Finca Tapi saya baru sedar Ternyata saya punya Warnanya bagus Dia ada Di kelilingi Apa Titik-titik Yang lebih gelapnya Nah bagus ya Bunga itu Dipakai Ditanem itu Agar kita gak Pusen aja di kebun Biar ada warnanya Nah ini planter bagian Yang jauh banget Yang jauh banget dari Cenan matahari Langsung kayaknya Dia gak Subur ya Masa tuh Gatau deh Gak berbuah-buah nih Si saudaranya juga Tapi kayaknya bisa sih Buat manem Tuh daunnya tuh Waktu itu kan kayak gini-gini Tapi yang tadi tuh Dia bagus Tuh Nah kayaknya buat manem Ginseng Jawa Atau Bayam Brazil Bagus Ini juga bayam Brazil Di atas Tapi masih belum bagus Tumah udah tua Tapi belum dipanen Seseorang yang kayak gini Ini bayam Brazil Kayaknya rusak Tidak kelihatan ya Tapi gak apa-apa Nucu dia Daunnya melebar Dan yang rusaknya juga Biasanya mati-mati sih Nah saya tuh Emang lagi ngebanyakin Bayam Brazil Karena saya tuh Pengen banyak aja Yang dipanen rutin Itu cuman Saya juga pengen Saya dikasih tau Kira-kira sayuran Perenial Apalagi yang harus Saya tanem gitu ya Supaya Beragam jenisnya Gak bayam Brazil aja Karena kalo ginseng Jawa tuh Kurang favoritnya Jadi rumah Jadi Selain bayam Brazil Apalagi ya Sayuran perenial Yang bisa Saya tanem gitu Supaya bisa panennya Terus-terusan Oh ini ada Kucai yang baru dipanen Waktu itu Satu lagi Ada disini Nah dia udah tumbuh Udah menumbuhkan Daun baru Keren banget sih Kucai Ini saya belum menyebutin Gulma-gulma ya Jadi masih Bercampur dengan gulma Ini sengaja ya Pupuk kandangnya Saya taruh gitu aja Supaya 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 saya gak capek aja sih Jadi ditaruh gitu aja Yaudah Nanti kalo saya Udah Udah beli tanah Saya beli tanah yang karung Itu Nanti ditutupin Pake tanah yang karung Tapi sejauhin Mah gini aja dulu deh Harusnya dipangkas nih Si Kenikir ungu Harusnya ini dipangkas Atau daunnya kita panen aja ya Tapi harus konfirmasi dulu Mau dimakan apa enggak nih Jangan sampai dipanen Tapi gak dimakan Jangan sampai jumpa